selamat menikmati selamat menikmati teman-teman kita akan membuka file yang sudah kita kerjakan kemarin pertama-tama buka pin nah setelah itu klik file kemudian klik open nah kita akan memilih tugas yang sudah kita kerjakan kemarin nah kalau sudah nanti tampilannya akan seperti ini nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin kita akan mengenal apa sih fungsi-fungsi icon yang ada disini nah disini dan juga disini pertama-tama teman-teman bisa klik yang ini yang brush nah kita akan membuat seperti rumput atau tanaman teman-teman nah ini disini bisa mengikuti apa yang misrisma lakukan ya selamat menikmati nah kalau sudah kita akan lanjut ke bagian air lautnya teman-teman nanti jika kalian ingin menambahkan seperti perahu nah kalian bisa menambahkan di bagian laut ini ya oke kita akan mempraktekan salah satu icon jadi ketika kalian salah dalam menggambar maka kalian bisa klik eraser kemudian kalian hapus nah contohnya seperti ini kalian bisa menghapus bagian yang menurut kalian salah kemudian kalian gambar lagi nah setelah itu kita akan membesarkan nah kita akan melihat bagian ini apakah sudah sampai ujung karena kita akan mewarnai jika gambar kalian belum sampai di akhir kertasnya maka tintanya saat mewarnai akan bocor jadi pastikan ya nanti gambar kalian itu garisnya sampai ke pinggir atau ke tepi nah cara membesarkannya seperti ini klik yang gambar seperti kaca pembesar nah sekarang kita akan mewarnai kalian pilih dulu warnanya nah disini gambarnya mau diwarnai yang warna hijau nah untuk gradasi warnanya kalian bisa atur sendiri ya mau warnanya hijau hijau tua atau hijau muda kalian bisa mainkan garis yang segitiganya kalau sudah klik yang gambar seperti cat tumpah kemudian teman-teman warnai nah kalau terjadi seperti ini berarti ada garis yang tidak sampai ke ujung berat jadinya gambarnya ini kurang garisnya sehingga si warnanya itu seperti melebar atau tumpah teman-teman nah caranya kalian klik lagi yang seperti gambar kaca pembesar kemudian kalian klik dulu sampai dia putih nah kalau sudah seperti itu berarti dia sudah selesai ya kita tambahkan tadi garisnya baru kita warnai kembali nah seperti itu teman-teman kalau garisnya sudah sesuai maka dia tidak akan bocor nah ini berarti masih ada nih yang kurang kita besarkan lagi kemudian kita tambahkan menggunakan icon seperti pensil atau boleh juga dengan yang brush tadi tapi jangan lupa warnanya diganti menjadi hitam dulu ya untuk garisnya nah teman-teman kalau seperti ini kalian harus mencari tahu garis mana yang belum sampai ujung agar tintanya tidak bocor sampai ke gambar-gambar yang lainnya nah biasanya gambarnya itu tidak sampai ujung di bagian tepi-tepi seperti ini kalau terlalu besar garisnya bisa kalian hapus menggunakan eraser tadi ya nah kalian bisa zoom lagi atau perbesar lagi gambarnya nah jika sudah kalian bisa mengganti kembali warnanya menjadi warna hijau alhamdulillah teman-teman alhamdulillah teman-teman sudah selesai kita mewarnai bagian rumput atau tanamannya sekarang kita akan mewarnai gunung nah gunungnya warnanya sesuai dengan keinginan kalian ya setelah itu kita akan mewarnai bintang nah pastikan kalian mengkliknya di dalam ruang yang kosong pada bintangnya jangan digaris tepi bintangnya karena nanti akan berubah adalah warna tepi seperti ini jadi kalian klik di dalamnya agar yang diwarnai kuning adalah bagian dalamnya oke sekarang kita akan memilih warna untuk lautnya ya gradasinya bisa kalian tentukan sendiri karena ini ceritanya itu sedang malam hari jadi burisma akan pilihkan warna lautnya yang gelap dan juga warna awannya agak lebih gelap daripada lautnya ya teman-teman nah kalau sudah selesai tinggal kita beri nama untuk hasil karya kita ya caranya dengan mengklik icon seperti A atau teks kemudian kalian pilih seperti ini dan pilih warna untuk tulisannya warna putih ya kalian pilih jenis fontnya untuk jenis fontnya bebas ya boleh tidak mengikuti misrisma juga boleh kemudian kalian tentukan ukuran tulisannya kalau sudah kalian tinggal tulis ketik nama kalian nama lengkap ya kemudian tulis kelasnya nah teman-teman sudah selesai ya sekarang waktunya kita untuk menyimpan pertama-tama klik file kemudian save as nah kalian pilih yang jpeg oke karena ini nanti bentuknya dalam bentuk gambar ya jika sudah di save bagaimana teman-teman mudah ya silahkan dipraktikan di rumah ya pembelajaran kita hari ini sudah selesai mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrohmanirrohim terima kasih banyak selesai dan selesai misrisma pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati